Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Hubert dari kelas 12-1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pandemi flu spanyol. Flu spanyol yang juga dikenal dengan pandemi flu 1918 adalah pandemi influenza yang sangat-sangat mengatikan yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1 dengan gen yang berasal dari unggas. Flu spanyol melabas pada tahun 1919-1919, saat akhir Perang Dunia I, ketika bangsa-bangsa telah berusaha mengatasi dampak dan biaya perang. Kebanyakan wabah influenza menelaskan menelaskan meneluk usia muda dan usia tua dengan perbandingan yang tidak berimbang dengan tingkat kelasan hidup yang lebih tinggi bagi mereka yang berada di antaranya. Tetapi pandemi flu spanyol mengakibatkan tingkat kematian yang lebih tinggi dari perkiraan bagi remaja. Sepertinya penelaran flu spanyol disebabkan karena virus itu menelar latu darat, sehingga sejumlah jangkauannya lebih luas dan membuat jumlah korban sangat tinggi. Tercatat sekitar 60% dari populasi dunia tertular virus ini. Wabah flu spanyol menelaskan 40-50 juta orang dalam waktu 2 tahun, antara tahun 1918 dan 1920. Para peneliti dan sejarawan meyakini bahwa sepertiga penduduk dunia yang saat itu berjumlah sekitar 1,8 miliar orang terkena penyakit tersebut. Kenapa dinamakan flu spanyol? Meskipun dinamakan flu spanyol, flu spanyol bakal merasal dari Spanyol. Nama penyakit ini bisa didapat karena Perang Dunia I yang kala itu sudah meletus. Negara yang terlibat sangat ingin menahan serangan musuh, sehingga telap koran tentang tingkat penyebaran flu ditekan di Jerman, Austria, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara itu, Spanyol yang netral tidak melekukannya, sehingga muncul anggapan bahwa flu tersebut berasal dari negara tersebut. Faktanya asal-masal flu masih jadi berdebatan hingga kini, meski banyak hipotesis yang mengatakan bahwa pandemi berasal dari Asia Timur, Eropa, dan Kansas. Gejala flu spanyol ditandai dengan sakit kepala dan kelelahan yang diikuti dengan batuk kering, kehilangan nafsu makan, dan timbulnya masalah pada perut. Pada hari kedua, pemindap akan mengeluarkan keringat dan mengalami gangguan pernapasan. Lalu gangguan pernapasan yang biasa disebut pneumonia itu akan berkembang lebih buruk lagi. Pandemi ini pertama kali dimulai pada 4 Maret 1918, lewat kasus Albert Gicel, seorang juru masak tentara di Camp Funston, Kansas, United States. Meskipun terdapat kemungkinan ada kasus sebelum dirinya, penyakit ini telah diamati di Askel pada Januari 1918 dan mendorong dokter setempat laring miner untuk memeringati Jurnal Akademik Dinas Kesehatan Masyarakat Amerika. Dalam beberapa hari, 522 pria di camp dilaporkan sakit. Pada 11 Maret 1918, virus telah mencapai Queens, New York. Gelombang pertama flu berlangsung dari tiruan pertama 1918. Dan cenderung ringan. Tingkat kematian tidak terlalu jauh di atas biasanya. Sekitar 75 ribu kematian yang berkaitan dengan flu dilaporkan pada 6 bulan pertama tahun 1918 di Amerika Serikat. Dibandingkan dengan sekitar 63 ribu kematian selama timbong waktu yang sama pada 1919. Kurang dari seribu orang meninggal karena influenza antara Mei dan Juni 1918 di Madrid, Spanyol. Tidak ada karantina yang dilaporkan selama tiruan pertama tahun 1918. Namun gelombang pertama menyebabkan perbangunan yang signifikan dalam operasi militer Perang Dunia I. Dengan 34 tentara Perancis, setengah pasukan Inggris, dan lebih dari 900 ribu tentara Jerman darita penyakit ini. Gelombang kedua pandemi 1918 lebih mengatikan daripada gelombang pertama. Gelombang pertama menyerupai wabah flu biasa ketika yang paling ingin beresiko adalah pesakit dan orang lainnya tusia. Manakala orang yang lebih muda dan singkat dapat pulih dengan mudah. Oktober 1918 adalah bulan dengan tingkat kematian tertinggi dari seluruh pandemi. Di Amerika Serikat, sekitar 292 ribu kasus kematian dilaporkan antara September sampai Desember 1918. Dibandingkan dengan sekitar 26 ribu kasus kematian selama timbong waktu yang sama pada tahun 1915. Belanda melaporkan lebih dari 40 ribu kasus kematian karena influenza dan penyakit pernafasan akut. Pandemi flu 1915 di India adalah yang paling mematikan. Dengan estimasi kematian antara 12,5 sampai 20 juta dilaporkan pada kuartal akhir 1918. Dokter dan ilmun tidak yakin bagaimana cara menangani flu Spanyol. Saat itu tidak ada obat atau vaksin untuk melawan flu Spanyol. Untuk mengurangi gejala, dokter menggunakan obat seperti aspirin. Namun aspirin tidak membantu sama sekali. Untuk mengurangi angka penyebaran flu Spanyol, beberapa wilayah menutup sekolah dan fasilitas publik. Pada pertengahan 1920, jenis flu yang mematikan itu sebenarnya telah cukup memudar sehingga pandemi berakhir di banyak tempat. Akhir pandemi terjadi karena virus tersebut telah beredar di seluruh dunia dan mengefeksi cukup banyak orang. Sehingga populasi dunia tidak lagi memiliki cukup orang yang rentan sehingga virus tidak berkembang menjadi pandemi sekali lagi. Terima kasih telah menonton!